Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel masak saya Kitchens and Indo Hari ini saya akan membuat kerang ijo saus tiram yang merupakan menu favorit keluarga saya Dan cara membuatnya seperti biasa, ini mudah, bahannya juga sederhana, tapi rasanya enak Kalau teman-teman tidak mau pakai kerang ijo, kerang ijo juga bisa diganti dengan udang ataupun dengan kepiting Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe youtube channel saya Kitchens and Indo Dan aktifkan bell notifikasinya untuk mendapatkan berbagai resep menarik setiap minggunya, terima kasih Sebelum kita masak kerang ijo nya, pertama-tama kita cuci bersih dulu kerangnya, lalu kita didihkan air Masukkan kurang lebih 1-2 ruas jahe dikeprak, lalu kita rebus kerang ijo ke dalam air yang sudah mendidih tadi Kita diamkan beberapa saat hingga airnya mendidih Setelah mendidih, sekarang kita tiriskan kerang ijo nya dan nanti akan kita tumis bersama dengan bumbu lainnya Tujuan kita merebus kerang ijo dengan jahe di sini yaitu supaya mengurangi bau amisnya Dan juga bisa ditambahkan dengan beberapa iris daun bawang ya teman-teman, supaya tidak terlalu amis Berikutnya teman-teman panaskan minyak goreng secukupnya, lalu masukkan 3 siung bawang putih yang sudah digeprak Dan juga masukkan setengah bawang bombay yang sudah diiris memanjang, kita tumis hingga harum Setelah itu kita masukkan jahe, lalu juga cabai merah keriting yang telah diiris-iris Kita tumis juga bersama dengan bawang putih dan bawang bombay hingga harum dan layu Setelah itu kita masukkan kerang ijo yang sudah kita rebus Kedalam wajan Kita aduk rata Lalu kita tuang air kurang lebih 200 ml Selanjutnya kita bumbui dengan 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kalu jamur Lada secukupnya 1 sendok makan saus tiram Dan 1 sendok makan kecap asin Kita aduk rata Lalu kita masukkan 1 sendok teh maizena yang telah dicairkan ke dalam kerang Kita aduk rata sampai kuahnya mengental Di sini juga kita masukkan irisan daun bawang Koreksi rasa ya teman-teman, kalau kurang asin kita bisa menambahkan kecap asin lagi Setelah mendidih Kita matikan api, lalu kita tuang kerangnya ke atas piring saji Sekarang kerang ijo saus tiramnya siap untuk dinikmati Cara buatnya mudah ya teman-teman Dan bahannya pun simple Oke teman-teman, selamat mencoba resep masakan ini Dan jangan lupa untuk like, komen, share Dan subscribe youtube channel saya, Kitchen Zen Indo Dan aktifkan bell notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan berbagai resep menarik dari saya setiap minggunya Terima kasih